Intro Sidang atas terdakwa Erlina, mantan Direktur Bank BPR Agra Dana yang diduga melakukan pengelapan dalam jabatan, kembali digelar di Pengadilan Negeri Batam, Rabu 24 Oktober 2018. Sidang dengan agenda pemeriksaan saksi ahli perbankan dari OJK, perwakilan Kepri sempat diwarnai perbatan antara Ketua Majelis Hakim Mengapul Manalu dan Penasehat Hukum Terdakwa Manuel Tampu Bolon. Lantaran penahanan tersebut terdakwa Erlina tidak sesuai dengan aturan yang tertuang dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pedana. Menurut Penasehat Hukum Terdakwa Manuel Tampu Bolon, berdasarkan Pasal 26 KUHP, Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara diberi kewenangan, menahan terdakwa hanya selama 30 hari. Namun, terhadap terdakwa Erlina, Majelis Hakim yang diketuai Mengapul Manalu didampingi Hakim Anggota Jasal dan Rosa mengeluarkan. Penetapan penahanan selama 31 hari terhitung tanggal 17 Juli sampai 16 Agustus 2018. Pada waktu tanggal 15 itu, penasehat apakah bisa disbenarkan yang proses penahanan tahap pertama 31 hari? Cuma itu saja, kalau di calon-calon yang mulia, itu silakan jalan, jangan masalah. Usai perdebatan yang alot, sidang kemudian dilanjutkan dengan agenda pemeriksaan saksi ahli perbankan dari OJK yang dihadirkan oleh Jaksa Penuntut Umum Samsul Sitinja dan Rosmalina Sembiring. Dari Batam Kepulauan Riau, Pascal Riang Hepat melaporkan.